Sifeng sama sekali tidak peduli ketika mendengar suara-suara memohon dari bawah. Baginya, tiga orang di bawah harus mati, mereka harus mati tanpa diragukan lagi. Dong, suara bel yang dalam terdengar dari tubuh Sifeng, seolah-olah sebuah bel besar telah dipukul dengan keras. Di bawah tempat Lingfei dan dua orang lainnya berada, ruang itu mendidih hebat. Wajah Lingfei, Lansian, R, dan Li Hui dipenuhi dengan kengerian yang tak tertandingi, seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Kemudian, ah, 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 tiga raungan yang melengking dan menyakitkan tak tertandingi bergema di hutan yang gelap. Dengan baik, dengan baik, dengan baik. Tak lama kemudian, Sueing melihat bahwa tubuh ketiga ahli yang telah melangkah ke alam setengah Dewa Bintang Delapan benar-benar meledak di bawah ruang yang mendidih. Darah berceceran, tampak sangat berdarah dan tragis. Kemudian, darah itu berceceran ke dalam kehampaan dan mengalir deras ke arah sosok putih itu. Begitu darah itu menyentuh tubuhnya, darah itu langsung terserap. Energi kematian, darah, dan jiwa dari tiga ahli alam Demigod Bintang Delapan juga dilahap oleh Sifeng. Namun, bahkan setelah melahap energi kematian dan darah dari tiga ahli alam Demigod Bintang Delapan, energi didantiannya yang abnormal masih di angka 60%. Masih sedikit lagi dari angka 70%. Melahap darah, seru Sueing dengan terkejut saat melihat ini. Kemudian, dia teringat adegan di mana Ruo Suan berubah menjadi mumi. Ruo Suan pasti menjadi mumi karena dia telah menyedot semua darah di tubuhnya. Memikirkan Ruo Suan, Sueing menundukkan kepalanya dan menatap mayat keriput yang tergeletak tak bergerak di tanah seolah-olah sudah mati selama bertahun-tahun. Sekarang giliranmu menjelaskannya kepadaku. Pada saat ini, Sueing tiba-tiba mendengar suara muda dan dingin itu lagi. Dia bisa merasakan dinginnya suara itu hanya dengan mendengarnya. Di bawah hawa dingin, tubuh Sueing yang masih melayang di udara bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pria itu. Dia melihat Sifeng sudah berbalik. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Sueing dengan wajah dingin dan tampan. Apa? Ada apa denganku? Sueing berkata dengan suara gemetar. Saat ini, hanya dengan melihat orang itu saja sudah membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah dia sedang menghadapi gunung yang tidak dapat digoyahkan. Ini adalah pencegahan yang disebabkan oleh Sifeng yang membunuh Ruo Suan dan Lingfei. Kemudian, dia mendengar Sifeng berkata dengan dingin, ada kolam beracun di depan kita, dan ada ular piton racun hijau demigot bintang delapan di sana. Mengapa kamu membawa Ben Sao ke kolam beracun itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Saat Sifeng berbicara, Sueing dapat dengan jelas merasakan bahwa nada bicara pria itu semakin dingin. Tubuhnya yang halus tidak dapat menahan gemetar saat dia menjelaskan. Ini, aku tahu ada kolam beracun di depan kita. Aku bahkan pernah menangkap binatang beracun di kolam itu sebelumnya, tapi aku tidak melihat ular piton racun hijau yang mereka bicarakan. Aku bahkan tidak tahu kalau ada ular piton racun hijau demigot bintang delapan di sana. Berbicara sampai titik ini, Sueing melihat wajah orang itu masih sedingin es dan tak bergerak. Ia teringat mayat kering yang masih tergeletak di tanah seperti anjing mati. Ia teringat tiga mayat yang meledak dan berbau darah. Ia teringat gelombang jeritan sengsara dan menyakitkan dari sebelumnya. Aku bersumpah demi surga bahwa aku tidak berbohong padamu. Aku hanyalah seorang demigot bintang tujuh. Jika aku tahu ada ular piton berbisa di sana, aku pasti akan mati jika bertemu dengannya. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, ekspresi Sifeng sedikit berubah. Dia kemudian berkata, lupakan saja. Ben Sao akan mempercayai mu kali ini. Aku rasa kamu tidak akan berani melakukan trik apapun. Baiklah, mari kita terus memimpin. Mendengar perkataan Sifeng, hati Sueing yang tadinya gugup dan terkepal erat, akhirnya menjadi rileks. Baru saja dia benar-benar takut kalau lelaki ini akan menghisap semua darahnya, lalu mengubahnya menjadi mayat seperti Ruosuan. Jika dia benar-benar mati seperti itu, Sueing tidak akan bisa menerimanya. Iya, pada saat ini, Sueing menjawab dengan suara rendah kepada pria di langit dengan hormat. Kemudian, sosoknya mulai melayang ke depan, menuju hutan yang telah diubah oleh ilusori arai. Pada saat ini, Sifeng juga bergerak. Dia melayang turun secara diagonal ke arah sosok putih cantik yang memimpin jalan. Pada saat ini, Sifeng berteriak dengan suara rendah, hancurkan. Tiba-tiba, medan di depan mereka berubah drastis. Pohon-pohon iblis kegelapan menghilang satu per satu, dan digantikan oleh pohon-pohon iblis kegelapan dan tanaman merambat kegelapan. Tanah yang awalnya datar tiba-tiba menjadi tidak rata. Ini, Sueing melihat bahwa medan hutan yang berubah di depan mereka telah dikembalikan ke keadaan semula. Adapun laki-laki itu, dia benar-benar berhasil menerobos formasi ilusi itu hanya dengan satu teriakan. Sueing terkejut sesaat. Kemudian, dia merasa lega. Tria ini memiliki senjata dewa sejati. Bahkan Ruo Suan terbunuh olehnya tanpa bisa melawan. Belum lagi susunan ilusi yang telah disiapkan Ruo Suan. Sueing takut dia akan tersesat dalam susunan ilusi itu, jadi dia bergerak sangat lambat. Sekarang setelah susunan ilusi itu hancur, dia segera bergerak maju dalam sekejap. Pada saat yang sama, sosok Sifeng melintas dan bergerak cepat, mengikuti di belakang sosok putih yang cantik itu. Mereka berdua telah memasuki hutan yang telah mengubah medan. Setelah beberapa saat, rawa besar muncul di hadapan Sifeng. Air di rawa itu berwarna hijau, dan terus-menerus mengeluarkan gelembung-gelembung hijau pekat. Begitu gelembung-gelembung hijau pekat itu muncul, gelembung-gelembung itu langsung pecah, lalu berubah menjadi kabut hijau beracun yang menyelimuti rawa itu. Sifeng dan Sueing dengan cepat bergerak cepat melewati rawa. Kabut hijau beracun yang memenuhi rawa sama sekali tidak berpengaruh pada mereka. Pada saat ini, kekuatan jiwa Sifeng telah menyebar ke segala arah untuk merasakan segala sesuatu di dunia ini. Itu adalah rawa hijau yang sangat luas. Meskipun Sifeng saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak berani ceroboh sedikitpun. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di hutan jahat yang misterius ini. Tidak seorang pun tahu apa lagi yang ada di sini kecuali ular piton hijau beracun demigot bintang delapan. Hah! Tiba-tiba, Sifeng berteriak kaget, dan sosoknya yang bergerak cepat pun terhenti. Kekuatan jiwa yang telah disebarnya tiba-tiba menyapu hutan di tengah rawa. Karena dia berada di tengah rawa, hutan itu juga dipenuhi kabut hijau beracun yang tebal. Namun, alasan mengapa Sifeng terkejut adalah karena dia melihat seekor ular yang familiar namun tidak dikenal di hutan yang dipenuhi kabut beracun. 1802. Sueying, yang masih bergerak cepat, berhenti ketika dia merasakan sosok di belakangnya telah berhenti. Dia berbalik dan melihat sosok putih yang melayang di udara tidak jauh dari sana. Setelah ragu-ragu sejenak, Sueying bergerak lagi. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke Sifeng dan bertanya dengan hormat, ada apa denganmu? Tidak ada, kata Sifeng sambil menggelengkan kepalanya perlahan ke arah Sueying. Kemudian dia berkata, ikuti aku. Sosok Sifeng melintas dan menghilang di depan Sueying. Oh, Sueying menganggup pelan saat mendengar perkataan orang itu. Setelah itu, sosoknya melesat mengejar sosok putih yang sudah pergi. Tidak lama kemudian, Sifeng memasuki hutan yang dipenuhi kabut hijau beracun. Pohon-pohon Dark Demon yang lebat tergeletak di tanah dengan tidak teratur. Kelihatannya berantakan, pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Tampaknya bencana besar telah terjadi di hutan ini. Tak lama kemudian, ular hijau raksasa muncul di hadapan Sifeng. Tubuh ular hijau raksasa itu ditutupi sisik hijau seukuran telapak tangan. Ada tanduk hijau di kepalanya dan wajahnya ganas. Ketika melihat Sifeng, ia meraung marah padanya. Ular raksasa itu menggerakkan tubuhnya dengan keras dan menjadi sangat gila dan mudah tersinggung. Itu memang salah satu avatar dewa ular dari manusia ular, tubuh ular iblis hijau. Melihat ular hijau raksasa itu dan merasakan auranya yang ganas, Sifeng merasa bahwa ular itu sangat mirip dengan ular iblis hijau. Dilihat dari penampilan dan auranya, Sifeng sangat yakin bahwa itu adalah salah satu avatar dewa ular dari manusia ular. Mengaum, 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 ular hijau raksasa itu masih meraung ganas ke arah Sifeng di udara. Namun, ular itu tampaknya dibatasi oleh semacam kekuatan dan tidak dapat meninggalkan tanah, tidak dapat bergegas menyerang Sifeng. Bukan saja tidak bisa menyerang, tapi indera keilahian alamiahnya dan kekuatan tampaknya disegel oleh suatu kekuatan misterius. Ini pasti pekerjaan Ruo Suan dan yang lainnya. Ternyata ular piton iblis hijau yang disebutkan Lingfei dan yang lainnya sebenarnya adalah tubuh ular iblis hijau. Hal yang mereka buat dalam rangkaian ilusi dan memeras otak mereka untuk menangkapnya benar-benar terjadi. Mereka berempat kehilangan nyawa karena mereka mencoba menangkap ular hijau raksasa di daerah ini. Pada akhirnya, mereka harus membantu Sifeng. Jika keempat orang itu tidak menyegel ular hijau itu, mungkin ular itu masih bersembunyi di rawa racun hijau, atau mungkin Sifeng akan melewati rawa hijau dan melewatkannya. Segala sesuatu tampaknya sudah ditakdirkan. Sifeng tidak merasa aneh melihat ular api hijau ini di hutan kejahatan di benua gurun. Dia pernah bertemu ular huangli di wilayah suku naga piton di padang gurun besar luosan. Saat itu, ular kuning besar itu adalah binatang roh pelindung suku naga piton. Karena badan ular neraka kuning bisa saja berada di benua belantara, maka badan ular yang lain pun bisa saja berada di belantara, atau bahkan di benua tak dikenal lainnya. Pada saat ini, sesosok tubuh berwarna putih terbang mendekat dan berhenti di samping Sifeng. Dia menatap ular besar itu bersama Sifeng. Sueying berkata, ada apa? Sueying berkata, mungkinkah ular hijau ini adalah ular piton racun hijau yang ditangkap ruo suan dan yang lainnya. Ia adalah binatang beracun setengah dewa bintang delapan dan memiliki kemampuan bawaan, rasa sakit yang akut. Jika kita bisa menjinakkannya, ia akan menjadi tunggangan yang bagus. Sueying tidak melupakan apa yang dikatakan Lingfei. Racun ular piton hijau ini adalah sesuatu yang bahkan harus diwaspadai oleh dewa setengah bintang sembilan seperti ruo suan. Jika dia, Sueying, dapat menjinakkan ular piton raksasa ini, maka kekuatan tempurnya pasti akan meroket. Barangkali, dia bahkan tidak perlu khawatir terhadap siapapun yang berada di bawah dewa setengah bintang sembilan. Saat memikirkan hal ini, Sueying merasa sedikit gugup dan bersemangat. Dia tidak lupa bahwa orang di sampingnya bahkan tidak peduli dengan keterampilan tempur setengah dewa bintang tujuh. Sebelumnya, dia juga bisa menjinakkan keajaiban seperti Lingfei, Li Hui, dan Lansian, R, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Barangkali kali ini dia juga tidak peduli dengan ular piton racun hijau itu. Lalu dia akan membantunya. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Pada saat ini, Sueying berdoa dalam hatinya. Godaan ular piton hijau setengah dewa bintang delapan ini terlalu besar baginya. Bagi Si Feng, dia mungkin tidak peduli dengan binatang beracun setengah dewa bintang delapan lainnya. Dia mungkin hanya membunuh mereka dan melahap energi kematian dan darah mereka untuk mengubahnya menjadi energi. Namun, ular hijau ini memiliki tubuh ular api hijau. Si Feng tidak sabar untuk melihat tingkat apa yang akan dicapai dewa ular api lima jika ular ini bergabung dengan empat tubuh ular lainnya. Tubuh ular api hijau ini adalah dewa setengah bintang delapan. Jika kelima tubuh ular itu bergabung, maka akan menjadi setidaknya dewa setengah bintang delapan. Mendengar pemikiran ini, Si Feng mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah rune putih diam-diam muncul di telapak tangannya. Ketika Sue Ying melihat tanda putih di telapak tangan Si Feng, dia terkejut. Harapan, keinginan, dan kegembiraan di hatinya langsung padam. Mendesah. Dia mendesah pelan dan berkata dalam hati, sepertinya meskipun dia tidak peduli dengan keterampilan bertarung dewa setengah bintang tujuh, dia tidak dapat menahan binatang buas beracun yang bahkan ditakuti oleh dewa setengah bintang sembilan. Saya tidak seberuntung itu. Mengaum. Mengaum. Ketika rune putih muncul di tangan Si Feng, ular hijau raksasa di bawahnya tampaknya merasakan sesuatu dan langsung menjadi semakin ganas. Ular besar itu mengangkat kepalanya yang besar dan raungan yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Si Feng tidak peduli dengan perilaku kasar ular hijau itu. Dia sedikit mengangkat tangan kanannya, dan tanda putih di telapak tangannya langsung berubah menjadi pita putih dan terbang turun. Ular hijau itu dipenjara lalu disegel. Saat cahaya itu jatuh, betapapun kerasnya ia berusaha menghindarinya, cahaya putih itu tetap tepat mendarat di dahinya. Kemudian, ia tampak bersembunyi di balik kulit hijaunya dan menghilang. Kontraktuan pelayan antara Si Feng dan ular hijau langsung terbentuk. Mengaum. Raungan. 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 Ular itu meraung lagi, dan raungannya dipenuhi dengan kengganan, kemarahan, dan rasa sakit. Dengan pikiran Si Feng, tubuh ular terate hijau bersinar dengan cahaya merah darah yang agung dan tersedot ke dalam ruang tablet batu darah. Dalam kehampaan yang tampaknya tak terbatas, seekor ular berkepala empat yang besar mengambang. Kempat kepalanya tergeletak tak bergerak, dan keempat pasang matanya menyipit, seolah-olah telah tertidur lelap. Ziya sedang duduk bersila di atas kepala ular ungu, berkonsentrasi pada kultifasinya. Selama periode ini, dia terus-menerus berkultifasi. Dia mendambakan kekuasaan, dia ingin menjadi lebih kuat, dan dia ingin membalas dendam. Pada saat ini, keempat kepala ular yang tidak bergerak itu tiba-tiba bergerak pada saat yang sama, dan keempat pasang mata itu tiba-tiba terbuka lebar. Raungan, mengaum, 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 mengaum. Raungan keras tiba-tiba terdengar. Bahkan Ziya yang sedang dalam tahap kultifasi pun terbangun oleh raungan itu. 1803. Setelah ular api hijau terhisap ke dalam tablet batu darah, Si Feng terus mengawasi tablet batu darah. Di dalam tablet batu darah, kelima ular bertemu dan bersinar dengan cahaya lima warna yang menyilaukan. Pada saat ini, cahaya lima warna menjadi satu-satunya benda di ruangan itu. Mengaum, 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 gelombang raungan terus bergema. Aura pada ular besar lima li juga menjadi semakin kuat, menyebabkan ruang bergejolak dengan liar. Setelah merasakannya sejenak, Si Feng berkata diam-diam, Dewa Bintang Sembilan. Dalam cahaya lima warna yang menyilaukan, Si Feng merasakan bahwa ular lima li telah mencapai alam demigot bintang sembilan. Itu masih selangkah lagi dari alam dewa sejati. Jika aku ingin mencapai alam dewa sejati, aku harus menemukan dopelganger lain, kata Si Feng dalam hati. Dia tidak terlalu emosional tentang fakta bahwa ular lima li telah mencapai alam demigot bintang sembilan. Dia diam-diam menarik kekuatan jiwanya dari tablet batu darah. Kemudian, Si Feng menoleh ke Su Eying dan berkata, Baiklah, kamu bisa terus memimpin jalan. Iya, Su Eying menjawab dengan hormat setelah mendengar kata-kata Si Feng. Walaupun dia sangat kecewa karena tidak bisa mendapatkan ular piton hijau beracun, tidak ada yang dapat dia lakukan. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Jika aku memiliki kekuatan absolut, mengapa aku harus bergantung pada belas kasihan orang lain? Jika aku memiliki kekuatan absolut, aku akan mampu menaklukkan binatang ajaib tingkat apapun jika aku mau. Jadilah lebih kuat, aku harus menjadi lebih kuat. Saya harus kembali ke keluarga Su Eying sesegera mungkin. Su Eying mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia mulai memimpin jalan bagi Si Feng lagi. Tidak peduli apapun, yang harus dia lakukan sekarang adalah memimpin jalan bagi pria kejam ini. Kemudian, tubuh Si Feng berkelebat lagi dan dia mengikuti sosok putih yang cantik itu. Tak lama kemudian, mereka berdua meninggalkan hutan yang dipenuhi kabut beracun dan kembali ke rawa yang juga dipenuhi kabut hijau beracun. Kedua sosok itu, satu di depan dan satu di belakang, terus bergerak cepat melewati rawa hijau itu. Kekuatan jiwa Si Feng menyebar ke segala arah. Mengaum. Ha. Membunuh. Ha. Sepanjang jalan, teriakan Su Eying dapat terdengar dari waktu ke waktu saat dia melancarkan serangkaian serangan. Selain memimpin jalan, Su Eying juga harus menyingkirkan binatang buas beracun yang menghalangi jalan mereka atau menyelinap keluar dari rawa untuk menyerang mereka. Bagaimanapun, kultivasi wanita ini berada di level demigot bintang tujuh, jadi dia lebih dari mampu menghadapi binatang buas beracun yang muncul. Dengan Su Eying yang memimpin jalan, Si Feng merasa santai sepanjang jalan. Empat jam kemudian, keduanya akhirnya bergegas keluar dari rawa racun hijau dan memasuki hutan gelap. Setelah berjalan beberapa saat melewati hutan gelap, Si Feng bertanya pada Su Eying, dengan kecepatan kita saat ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jalan pintas ke dunia luar. Mendengar suara dari belakang, Su Eying berkata, sekitar 20 jam lagi. 20 jam, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan apapun lagi. 20 jam tidak terlalu lama bagi mereka untuk meninggalkan hutan jahat. Abis yang salah, kota iblis berdosa. Setelah itu, Si Feng menggumamkan kedua nama ini. Seiring berjalannya waktu, mereka dengan cepat melintasi hutan, rawa, danau hitam, dan gurun hitam, menyapu binatang ajaib satu demi satu. Mereka tidak menemui banyak bahaya, dan akhirnya, Su Eying menunjuk ke sebuah gunung hitam besar di depan mereka dan berkata, ini adalah Stoney Maple. Tuan Lin Yu, jalan yang ingin Anda lalui untuk meninggalkan hutan jahat ada di gunung itu. Tuan Lin Yu, mendengar nama ini, wajah Si Feng yang awalnya tenang tiba-tiba mengerutkan kening. Dia bertanya, siapa yang memberitahumu bahwa aku Lin Yu? Si Feng tentu saja akrab dengan nama Lin Yu. Beberapa bulan yang lalu, selama pertempuran jenius yang diadakan di kota iblis jahat, lawan utama Si Feng merupakan seorang yang kuat. Lin Yu, pikiran Si Feng dipenuhi dengan gambaran seorang pemuda dengan aura iblis yang kuat. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Lin Yu sekarang dan tingkat apa yang telah dia capai. Mendengar perkataan Si Feng dan melihat dia tidak menyangkal bahwa dirinya bukanlah Lin Yu, Su Eying berpikir bahwa dia telah mengakuinya. Dia berkata, sebelumnya, Lan Sian, R dan yang lainnya mengatakan bahwa kau kemungkinan besar adalah murid dari Master Iblis ketiga yang agung, Lin Yu. Bakatmu tak tertandingi, memiliki senjata pertempuran dewa sejati yang legendaris, dan bahkan tidak peduli dengan keterampilan pertempuran demigod bintang tujuh. Aku juga berpikir bahwa kau pastilah murid agung dari Master Iblis ketiga yang agung. Murid agung dari Master Iblis ketiga yang agung. Ha, Si Feng tertawa dan tidak mengatakan apapun kepada wanita di depannya. Namun, dia mencibir dalam hatinya, mereka tidak pantas mendapatkannya. Tak lama kemudian, Si Feng dan Su Eying terbang ke depan gunung hitam besar itu. Mereka menatap dinding batu hitam di depan mereka, dan tubuh mereka berhenti. Setelah itu, mereka mengikuti dinding batu hitam itu dan dengan cepat naik. Tak lama kemudian, Su Eying berhenti di pintu masuk sebuah gua. Gua itu tampak biasa saja dan bahkan agak sempit. Tidak ada yang istimewa darinya. Kemudian Su Eying berkata, Tuan Lin Yu, kilatan ini adalah jalan menuju dunia luar. Mendengar perkataan Su Eying dan cara dia menyapanya, Si Feng tidak membantah. Dia menjawab dengan lembut, Ya, baginya, Tidak masalah orang lain memanggilnya apa atau menurut mereka siapa dia. Hal terpenting sekarang adalah kembali ke kota iblis nefas dan melunasi hutangnya kepada tiga iblis tua. Su Eying memang telah menyelesaikan misinya. Namun, saat ini, Su Eying tidak menyadari bahwa orang yang kejam ini berniat melepaskannya dari segel dan membiarkannya pergi. Mendesah. Su Eying mendesah pelan dalam hatinya. Tubuhnya, yang telah berhenti di depan gua gunung yang gelap, melintas lagi dan memasuki gua gunung itu. Si Feng juga terbang ke dalam gua. Kemudian, ia dengan cepat bergerak melalui gua yang sempit itu. Pada saat yang sama, ia merasakan energi luar angkasa yang misterius dalam kegelapan. Tampaknya lorong ini adalah terowongan luar angkasa. Dalam sekejap mata, Si Feng melihat bahwa kegelapan telah menghilang dan dunia di depannya menjadi terang. Ia mendapati bahwa ia telah tiba di sebuah alun-alun yang luas. Pada saat ini, ia dan Su Eying berdiri dengan gagah di sebuah altar kegelapan kuno. Delapan pengawal berbaju besi hitam yang memancarkan ki iblis pekat berdiri di sekitar altar gelap. Mereka mengenakan helm besi hitam yang mengerikan dan memegang tombak hitam di tangan mereka. Begitu mereka melihat Si Feng dan Su Eying, tombak hitam di tangan mereka langsung menunjuk ke arah mereka berdua sambil memancarkan niat membunuh yang dingin. Salah satu prajurit iblis, yang telah mencapai alam dewa bintang delapan, berteriak dingin pada Si Feng dan Su Eying, kalian berdua dari hutan nefas, tunjukkan padaku token nefas milikmu. Mereka tidak menyangka bahwa prajurit iblis ini, yang hanya seorang penjaga altar kegelapan, telah mencapai alam dewa bintang delapan. 1804. Token Iblis Dosa Si Feng memperolehnya setelah pertempuran kebanggaan surga di kota iblis berdosa. Selama dia memegang token iblis berdosa, dia dapat memasuki hutan berdosa kapan saja. Setiap token iblis dosa memiliki tanda misterius dari tiga master iblis dosa di atasnya. Sebelum mereka memasuki hutan dosa, master iblis penakluk angkatan darat telah berkata. Setelah Anda memasuki hutan dosa, tugas terpenting Anda adalah segera memberitahu ras dewa dengan token dosa iblis jika Anda melihat mereka. Pada saat itu, akan ada ahli yang bergegas ke lokasi Anda untuk membantu Anda membunuh ras dewa. Di antara delapan prajurit iblis dosa, hanya prajurit iblis dosa yang merupakan demigod bintang delapan. Yang lainnya hanya demigod bintang satu, bintang dua, dan demigod Samsung. Ketika Sueying mendengar perkataan prajurit iblis dosa dan menatapnya, jejak keterkejutan muncul di wajahnya yang seputih salju. Dia dengan cepat menjawab, Ya, Jendral Geng R. Huff. Mendengar ucapan Sueying, prajurit iblis berbaju sirah hitam itu mendengus dingin dan berkata, Gadis, perhatikan ucapan dan tindakanmu. Aku, Geng R, telah diturunkan pangkatnya menjadi prajurit iblis dosa oleh tiga master iblis dosa. Bagaimana mungkin aku disebut jendral? Jadi dia dulunya adalah seorang jendral di bawah tiga guru iblis berdosa. Tidak heran kultifasinya hanya di alam demigod bintang delapan. Mungkin dia melakukan sesuatu yang salah dan diturunkan jabatannya untuk menjaga altar menuju hutan dosa. Sueying tidak mengatakan apa-apa saat mendengar perkataan Geng R. Dia mengeluarkan token besi hitam. Itu adalah token iblis dosa. Kemudian, Sueying menyerahkan token iblis dosa kepada Geng R dengan kedua tangannya dan berkata, Ini. Geng R tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia hanya melirik dingin ke token iblis dosa di tangan Sueying. Kemudian, dia menoleh sedikit dan menatap dingin ke arah Sifeng, yang berdiri di samping Sueying. Melihat orang ini berdiri di sana tanpa bergerak setelah mendengar kata-katanya, Geng R dengan dingin membuka mulutnya dan berkata, Bocah, di mana token iblis jahatmu? Ha, mendengar perkataan Geng R, Sifeng tertawa meremehkan. Kemudian, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencengkram ke bawah ke arah kepala Geng R. Meskipun iblis berdosa mungkin bisa membalas dendam, dia, Sifeng, ada di sini untuk membalas dendam dengan tiga iblis tua. Bagaimana dia bisa mematuhi aturan-aturan kota iblis berdosa yang tidak masuk akal? Anda, melihat Sifeng tiba-tiba menyerang Geng R, Sueying terkejut. Dia tidak tahu mengapa seorang murid dari tiga master iblis dosa menyerang mantan jenderal iblis dosa. Mungkinkah ada keretakan di antara mereka? Sueying berpikir dalam hati. Hmm, ketika melihat pemuda itu tiba-tiba menyerangnya dan bahkan mencengkram kepalanya, raut wajah Geng R yang berwibawa langsung berubah dan ia berteriak marah, Bocah, beraninya kau. Kau mencari kematian. Meskipun ia telah diturunkan pangkatnya menjadi prajurit iblis dosa karena kesalahannya, iya, Geng R, masihlah seorang demigod bintang tujuh. Bagaimana mungkin seorang bocah nakal seperti dia bisa bersikap begitu kejam? Pada saat yang sama, tombak panjang Geng R berkilau dengan kilau gelap, dan hembusan angin iblis gelap yang tak tertandingi kencangnya bangkit dari tubuhnya. Angin iblis gelap muncul, bahkan tubuh Geng R pun tertelan olehnya. Angin iblis gelap yang tak tertandingi ganasnya menyebar ke segala arah dan menyapu ke arah Sifeng. Kedengarannya rumit, namun nyatanya, sejak teriakan Geng R kepada Sifeng, hanya sepersekian detik yang berlalu. Siapa orang ini? Beraninya dia menyerang Jendral Geng R. Aku tidak tahu, aku tidak mengenalinya. Kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia masih sangat muda, dia seharusnya pendatang baru yang memasuki hutan dosa beberapa bulan yang lalu. Orang ini kelihatannya familiar bagi saya, seakan-akan saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tapi dia terlalu lancang. Melihat Geng R melancarkan serangan angin iblis gelap, tujuh prajurit iblis lainnya masih berdiri dengan gagah di tujuh arah dan berdiskusi satu sama lain menggunakan cara misterius. Melihat ekspresi mereka yang acu-ta'acu dan apa adanya, bagi mereka, pemuda ini berani melancarkan serangan pada mantan Jendral Geng R, maka yang akan menderita pastilah dia. Meskipun Geng R telah diturunkan pangkatnya menjadi prajurit iblis, sifat pencegahnya yang dulu telah lama mengakar dalam hati orang-orang. Jendral Angin Iblis Geng R. Jendral Iblis Demigod Bintang 8. Dia terkenal karena kehebatan bertarungnya. Dalam sekejap mata, semua orang melihat cakar orang itu bertabrakan hebat dengan angin iblis gelap yang ganas. Seketika setelahnya, ekspresi acu-ta'acu dan santai di wajah mereka berubah drastis pada saat ini, menampakkan ekspresi ketidakpercayaan yang amat sangat. Mereka melihat bahwa angin iblis hitam yang dilancarkan Jendral Iblis Geng R langsung hancur oleh cakar orang itu. Tubuh Geng R yang telah ditelan oleh angin iblis hitam itu muncul kembali di depan mata semua orang. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, bahkan wajah Geng R yang berwibawa pun menampakkan ekspresi tidak percaya dan terkejut. Dia, Geng R, telah bertempur di seluruh dunia dan tumbuh di tengah pembunuhan. Dia telah mencapai alam Demigod Bintang 8 saat ini melalui darah dan ratapan musuh-musuhnya. Sejak ia menjadi Demigod Bintang 8, ia belum pernah bertemu lawan setingkatnya yang dapat mengalahkannya. Namun saat ini, ia tidak menyangka bahwa dirinya, Geng R, akan dikalahkan oleh pemuda seperti itu. Terlebih lagi, pemuda ini hanyalah Demigod Bintang 7. Ini jelas merupakan penghinaan besar bagi Geng R. Seolah-olah dia, Geng R, telah ditampar di depan semua bawahannya. Ini tidak mungkin. Segera setelah itu, Cakar Sifeng yang telah menghancurkan angin iblis gelap terus turun dan mencengkeram wajah Geng R yang tercengang. Ah, Anda, berani sekali kau. Rasa malu karena wajahnya dijamret semakin besar, menyebabkan Geng R langsung menjadi gila tak tertandingi. Geng R ingin melawan dan melepaskan kekuatannya lagi. Namun, setiap kali ia mencoba melepaskan kekuatannya, kekuatannya akan dibubarkan oleh hembusan energi Yin yang ekstrim. Pada saat ini, Geng R benar-benar tertekan oleh hembusan energi Yin yang ekstrim. Energi Yin yang ekstrim ini, tentu saja, adalah energi neter yang disuntikan Sifeng ke Jouyu. Kemudian, tangan kanan Sifeng yang mencengkeram wajah Geng R mengangkat tubuhnya yang kekar dari tanah. Geng R benar-benar diangkat dari tanah oleh pemuda berpakaian putih yang berdiri dengan gagah di altar. Kaki Geng R terus-menerus menendang udara saat ia berjuang dan melompat ke udara. Wajah Geng R yang dicengkeram erat oleh pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi sangat ganas dan ganas. Dia meraung seperti binatang buas. Lepaskan saya, nak. Lepaskan aku. Tahukah kau akibat menyerangku di kota Iblis Nefas? Anda, Anda pasti akan menyesalinya. Saya berjanji. 1805. Oh, begitu. Sifeng tertawa meremehkan saat mendengar kata-kata ancaman Geng R. Namun, pada saat ini, semua orang melihat pria itu mencubit wajah Geng R. Dengan suara keras, Sifeng menghancurkan kepala Geng R, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Siapapun yang melihat adegan ini tercengang pada saat itu. Mantan Jenderal Angin Iblis Geng R, terbunuh di kota Iblis Nefas. Segera setelah itu, darah yang berceceran di mana-mana mengalir deras ke arah Sifeng seolah-olah tersedot oleh kekuatan yang kuat. Bahkan mayat tanpa kepala dalam baju besi gelap itu menyemburkan darah dari lehernya yang patah dan mengalir ke arah Sifeng. Dalam sekejap mata, mayat tanpa kepala itu berubah menjadi mayat keriput. Setelah Sifeng menelan energi kematian dan darah demigot bintang delapan, energi di pusat energinya meningkat dari 60% menjadi 70%. Dengan suara keras, mayat tanpa kepala yang layu itu jatuh ke tanah dan seketika membangunkan tujuh prajurit iblis yang tercengang. Jenderal, Jenderal Geng R terbunuh. Saat salah satu prajurit iblis berteriak ketakutan di dalam hatinya, tubuhnya berkelebat saat dia mulai berteleportasi menjauh. Orang ini gila, dia bahkan berani membunuh Geng R, apalagi mereka. Meskipun Jenderal Geng R diturunkan pangkatnya menjadi prajurit iblis, mereka semua tahu bahwa tiga raja iblis yang agung menghargai Jenderal Geng R. Suatu hari, Jenderal Geng R akan kembali ke posisinya sebagai Jenderal Angin Iblis. Pergi. Ah. Pada saat itu, ketujuh sosok hitam itu melesat dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, teriakan yang sangat mengejutkan datang dari timur laut. Aku tahu. Aku ingat. Ah. Ini. Inilah juara jenius battle tahun ini. Siapa namanya? Siapa namanya? Haha. Si Feng tiba-tiba terkekeh sambil menatap dingin ke arah tujuh sosok yang tengah berlari menyelamatkan diri seakan-akan mereka telah melihat hantu. Tak lama kemudian, tujuh jejak telapak tangan putih yang mengerikan tiba-tiba muncul di udara dan menghantam keras ke arah tujuh sosok yang tengah berlari menyelamatkan diri. Ledakan. 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 Ah. 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 Ledakan dan teriakan kesakitan terus bergema di daerah itu. Tubuh tujuh prajurit iblis dalam baju zira iblis kegelapan telah dihancurkan oleh telapak tangan si Feng. Darah merah cerah menyembur keluar dan mengalir deras ke arah sosok putih di altar kuno. Kau. Kau. Gila. Pada saat ini, Sue Ying menatap si Feng di sampingnya. Wajahnya yang tercengang dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat semua yang telah dilakukan orang ini. Dia, berani membunuh mantan jenderal iblis geng R dan tujuh prajurit iblis di kota iblis nefas. Apakah kamu gila? Si Feng masih menyeringai menghina ketika mendengar kata-kata Sue Ying. Lalu, Sue Ying berbicara lagi. Para nefas dari para nefas kota iblis. Tapi kamu, beraninya kamu membunuh prajurit iblis nefas, prajurit iblis nefas. Tiga raja iblis nefas yang mahatau dan maha kuasa. Mereka pasti sudah tahu apa yang telah kamu lakukan di sini. Huff, si Feng mendengus ketika mendengar kata-kata Sue Ying dan berkata, saya khawatir mereka tidak tahu. Kau, Sue Ying terdiam sesaat. Gila, kau benar-benar gila. Tolong lepaskan aku sekarang. Aku bersamamu. Jika mereka mengira aku kaki tanganmu, aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Membunuh. 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 Pada saat ini, teriakan, bunuh, terdengar dari segala arah di alun-alun. Kemudian, sosok-sosok berbaju besi gelap muncul satu demi satu. Mereka seperti gelombang hitam yang bergelombang. Seketika, niat membunuh yang sangat kuat menyapu seluruh area. Para prajurit iblis berbaju besi gelap ini datang dengan niat membunuh yang kuat. Sepertinya berita tentang si Feng yang membunuh delapan prajurit iblis di sini sudah menyebar. Siapa kamu? Beraninya kau membunuh prajurit iblis di kota iblis nefas. Berani sekali kau. Seekor kadal hitam raksasa tengah melayang di udara, dan di atas kadal hitam itu berdiri sosok agung dalam zirah setan hitam, jubah hitam, dan tombak setan hitam di tangannya. Sekilas, orang ini adalah jenderal iblis dari nefas devil. Dia juga seorang demigod bintang delapan. Jenderal pembunuh kadal iblis, Niyin, seru sueying sambil menatap sosok hitam di udara. Kemudian dia memandang sekelilingnya dan menyaksikan semakin banyak prajurit iblis yang bergerak maju ke arah mereka. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir. Kota iblis nefas telah mengirimkan begitu banyak prajurit iblis. Bahkan jenderal iblis Niyin ada di sini. Tiga raja iblis dari iblis nefas pasti akan tahu tentang ini. Jika tiga raja iblis dari iblis nefas tiba di sini, maka aku akan terlibat dan tidak akan bisa lolos dari kematian. Sueying tampak semakin panik. Kemudian, dia menatap orang di sampingnya dan memohon, tolong biarkan aku kembali ke hutan iblis nefas. Kau adalah murid dari tiga raja iblis. Mungkin tiga raja iblis akan memaafkanmu atas tindakanmu yang sembrono. Namun, aku tidak yakin tentang itu. Setelah Sueying selesai berbicara, dia melihat Si Feng tampaknya tidak peduli dengan kata-katanya. Masih ada senyum dingin di wajahnya saat dia melihat kadal iblis besar di udara. Jenderal pembunuh kadal iblis, Niyin, adalah demigot bintang delapan. Kadal iblis yang ditungganginya juga merupakan demigot bintang delapan. Ada rumor yang mengatakan bahwa saat Niyin menunggangi kadal iblis, kekuatan tempurnya adalah yang terkuat di alam demigot bintang sembilan. Melihat Si Feng masih mengabaikannya, Sueying berbicara lagi, kau adalah murid dari tiga raja iblis. Kau memiliki status bangsawan, mengapa kau melakukan ini? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Sueying. Baginya, karena Si Feng tidak menyangkal bahwa dia adalah Lin Yu, tidak ada keraguan bahwa dia adalah murid dari tiga raja iblis. Akan tetapi, jika dia adalah murid tiga raja iblis, mengapa dia membunuh delapan prajurit iblis di kota iblis nefas? Bahkan jika dia punya dendam dengan geng R, dia seharusnya membunuh geng R saja. Mengapa dia membunuh tujuh prajurit iblis lainnya? Tidak mungkin ketujuh prajurit iblis itu menaruh dendam padanya, kan? Karena dia adalah murid dari tiga raja iblis, mengapa para prajurit iblis itu berani menyinggung perasaannya? Pada saat ini, Si Feng dengan dingin membuka mulutnya lagi dan menjawab Sueying, kapan tuan muda ini memberitahumu hal itu? Ben Sao adalah murid dari tiga raja iblis. Ben Sao apakah itu Lin Yu? Hem. Kau, ketika Sueying mendengar kata-kata Si Feng, dia terkejut sekali lagi. Dia berseru. Kau, mungkinkah anda, bukan Lin Yu, tapi kamu. 1806. Apa maksudmu Si Feng? Kamu Ming. Sueying menggumamkan kedua nama ini. Pada saat ini, pasukan iblis kegelapan yang menyerbu dari segala arah semakin dekat. Kadal jahat raksasa yang melayang di udara juga bergerak tiba-tiba, menukik ke bawah seperti gunung hitam. Pada saat yang sama, Ni Yin yang berdiri gagah di atas kadal iblis, menggoyangkan tubuhnya dan bayangan iblis raksasa bangkit dari tubuhnya. Di bawah bayangan iblis, sosok Ni Yin menghilang. Bahkan kadal iblis pun ditelan oleh bayangan iblis. Pada saat ini, jika seseorang memperhatikan bayangan iblis itu dengan saksama, dia akan melihat bahwa bayangan iblis itu telah berubah wujud menjadi kadal iblis raksasa yang memancarkan aura yang amat kuat. Dalam sekejap itu, Si Feng dapat dengan jelas merasakan aura jenderal iblis di bawah bayangan iblis raksasa. Kekuatan dahsyat yang turun dengan cepat tak tertandingi sebelumnya. Meskipun kekuatannya tidak setingkat dengan Dewa Bintang Sembilan, namun dia mendekati satu gunung. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba mendengus dan berkata, pembantaian di kota iblis jahat telah resmi dimulai. Tuan muda ini pertama-tama akan membiarkan kalian semua merasakan apa yang disebut tunggangan sejati. Saat Si Feng menyelesaikan kalimatnya, cahaya merah darah yang terang dan megah bersinar di atas kepalanya. Pada saat yang sama, raungan, mengaum, 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 mengaum. Serangkaian raungan yang terdengar bagaikan raungan binatang ganas yang tiada taraf pun terdengar. Ketika cahaya merah darah yang terang dan agung itu menghilang, Sue Ying terkejut ketika melihat apa yang melayang di atasnya. Dia berseru, ular-ular racun hijau. Tidak, tidak. Itu adalah ular besar berkepala lima. Kecuali satu yang berwarna hijau, sisanya berwarna merah, kuning, biru, dan ungu. Tubuh ular lima li. Ia memancarkan aura yang sangat kuat dan ganas. Mengaum, mengaum. Raungan yang ganas terus berlanjut sementara kelima kepala ular itu menari dengan liar. Mereka tampak sangat kesal. Pada saat ini, kelima kepala ular itu membuka mulut mereka dan memperlihatkan deretan taring yang ganas. Mereka menggigit bayangan iblis yang jatuh dari langit. Pada saat yang sama, ekor ular lima warna yang besar itu menyapu ke bawah, menciptakan lingkaran besar dalam sekejap mata. Ah, 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 ah. Lalu, serangkaian jeritan menyedihkan dan menyakitkan terdengar. Tubuh para prajurit iblis kegelapan yang menyerang si Feng dan Sui Ying dari segala arah meledak saat bersentuhan dengan ekor ular lima warna itu. Teriakan menyedihkan terdengar saat darah berceceran dan anggota tubuh yang terputus berterbangan ke segala arah. Pemandangan itu sangat mengerikan dan tragis. Para prajurit iblis ini tidak mampu menahan kekuatan seorang demigot bintang sembilan. Para prajurit iblis bahkan tidak terkena ekor ular lima warna. Kekuatan ekor ular tersebut yang menyebabkan tubuh mereka. Pada saat ini, darah yang berceceran di mana-mana mengalir deras menuju stone maple di tengahnya. Pada saat ini, terdengar raungan binatang buas yang amat menyakitkan. Pada saat ini, lima kepala ular ganas telah menggigit bayangan iblis yang besar. Raungan kesakitan tampaknya berasal dari kadal iblis yang tersembunyi di dalam bayangan iblis. Ular berkepala lima itu menggigit kadal iblis pada saat yang sama. Ah, 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 ah. Gelombang raungan kesakitan yang hebat keluar dari mulut si kadal iblis. Pada saat ini, Jenderal Pertempuran Pembante Iblis Niyin, yang berdiri dengan gagah di atas kadal iblis, memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Sebagai penguasa kadal iblis, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kadal iblis tidak memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan ular lima warna. Kemudian, Jenderal Iblis Niyin meninggalkan kadal iblis itu dengan cepat dan terbang ke langit. Rupanya, Niyin akan meninggalkan kadal iblisnya. Meskipun dianggan melakukannya, dia tidak punya pilihan. Hidupnya sendiri lebih penting daripada dirinya sendiri. Niyin menyadari bahwa jika dia tidak lari sekarang, dia tidak akan pernah bisa lari lagi. Mengaum. Tetapi pada saat ini, Niyin yang tengah terbang cepat, tiba-tiba mendengar raungan dahsyat di belakangnya. Ekspresi Niyin berubah drastis. Dia perlahan menoleh untuk melihat ke belakang. Pada saat ini, ekspresi ngeri muncul di wajah Jenderal Iblis. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Di belakang Niyin, dia menoleh dan melihat kepala ular merah besar melayang di depannya. Matanya terbuka lebar dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan dua baris taring tajam. Mengaum. Raungan keras lainnya bergema di langit. Ular merah itu membuka mulutnya dan menggigit dengan ganas, menarik Niyin ke dalam mulutnya. Ah! Teriakan memilukan dan menyakitkan bergema, tetapi berakhir tiba-tiba ketika mulut ular itu mengunyahnya. Tengah bintang delapan, Niyin, yang dikenal sebagai Jenderal Pembantai Kadal Iblis, telah tumbang. Saat masih hidup, kemampuan bertarung terkuat Niyin adalah menyatu dengan kekuatan tunggangan kadal iblisnya. Setiap kali berbicara tentang tunggangannya, Niyin akan menunjukkan ekspresi yang sangat bangga. Dan karena tunggangannya pula, Niyin dikabarkan menjadi orang terkuat di bawah dewa setengah bintang sembilan. Namun hari ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, Niyin, akan mati di tangan tunggangan orang lain. Tubuhnya langsung dikunyah hingga berkeping-keping oleh ular merah itu. Segera setelah itu, aliran darah merah terang menyembur keluar dari mulut ular merah itu, mengalir deras ke arah pohon mepel batu di bawahnya. Tentu saja, Si Feng tidak akan menyanyiakan darah seorang dewa setengah bintang delapan. Dia membiarkan ular itu menelannya. Setelah menelan Niyin, kepala ular merah yang terangkat jatuh kembali. Oh, tiba-tiba, raungan binatang buas yang sangat tragis bergema di udara. Kadal iblis kegelapan akhirnya tercabik menjadi empat bagian besar oleh keempat ular itu. Darah segar menyembur keluar, dan hujan darah jatuh dari langit. Seekor kadal iblis setengah dewa bintang delapan telah jatuh di sini. Haha, Si Feng mencibir sambil menatap langit. Melihat hujan darah yang jatuh, senyum haus darah muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dengan sebuah pikiran, darah yang jatuh dari langit mengalir deras ke arahnya. Ini, 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 Su Weying menatap pemandangan di depannya dengan kaget. Setelah jenderal angin iblis geng R terbunuh, bahkan jenderal pembantai kadal iblis Niyin telah dibunuh oleh orang kejam ini. Terlebih lagi, ekor ular lima warna itu masih menyapu dengan liar, membunuh para prajurit iblis satu demi satu. Teriakan menyedihkan terdengar dari segala arah. Di mata Su Weying, pemandangan berdarah itu telah menjadi sangat kacau. Si Feng, kamu Ming, orang ini, siapa orang ini, apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berani ia lakukan. Tapi tidak masalah jika dia mati. Apa yang dia lakukan di kota iblis nefas akan melibatkanku. 1807 Di alun-alun kota iblis nefas, ekor ular lima warna itu menyapu dengan liar ke arah prajurit iblis berbaju hitam. Mulut kelima ular itu terus-menerus menyemburkan api merah, badai pasir kuning, racun hijau, es biru, dan petir ungu. Nyawa terus-menerus melayang. Kekuatan Dewa Bintang Sembilan begitu mengerikan sehingga para prajurit dan jenderal iblis ini tidak dapat menahannya. Namanya Luo Tian, dan dia selalu bangga menjadi bagian dari pasukan iblis nefas. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya menjadi panglima seribu prajurit di pasukan iblis nefas. Pada saat ini, Luo Tian memegang tombak iblis besi hitam di tangannya dan menyerbu ke depan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Namun, pada saat itu, api merah menyala. Ah, 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 serangkaian teriakan memilukan terdengar lagi. Jenderal muda Luo Tian dan prajurit iblis berbaju hitam di belakangnya langsung terbakar menjadi ketiadaan oleh api merah. Namanya adalah Jingyue, dan dia adalah prajurit iblis yang baru saja bergabung dengan tentara. Konon, Jingyue baru saja menikahi seorang istri cantik beberapa bulan lalu. Pada pagi hari kedua pernikahan mereka, Jingyue bergegas bergabung dengan tentara dan menjadi prajurit iblis. Ah, jiao, tunggu aku. Akan tiba saatnya aku akan mencapai prestasi besar dalam pertempuran dan kembali dengan kejayaan yang tak tertandingi. Pada saat itu, kita akan bersama selamanya. Tunggu aku, ah, jiao. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan menjadikanmu wanita prajurit iblis. Tepat saat Jingyue mengucapkan kata-kata ini pada dirinya sendiri dan pada dirinya sendiri di kejauhan, badai pasir kuning tiba-tiba melanda mereka. Ekspresi Jingyue berubah drastis. Dalam sekejap mata, dia dan sekelompok prajurit iblis kegelapan di sampingnya ditelan oleh badai pasir kuning. Kesadaran mereka lenyap dalam sekejap. Dia yang telah menunggu di kejauhan, akhirnya menjadi seorang janda dengan impian dan harapannya. Ah, 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 ah. Bau darah semakin kuat dan kuat. Karena semakin banyak prajurit dan jenderal iblis yang tewas di bawah kekuasaan ular berkepala lima, para prajurit dan jenderal iblis yang menyerang akhirnya berhenti. Haha, apakah kamu akhirnya takut? Si Feng berkata sambil terkeke saat dia merasakan gerakan ke segala arah dengan kekuatan jiwanya. Pada saat ini, Su Weying yang berada di sampingnya sudah mati rasa. Kemudian, Si Feng, yang memiliki senyum dingin di wajahnya, berkata, pembantayan baru saja dimulai. Sekarang tempat ini sudah berantakan, sudah saatnya ketiga benda lama itu dikeluarkan, bukan? Begitu Si Feng selesai berbicara, sebuah suara yang sangat bermartabat tiba-tiba turun dari langit, siapa itu? Beraninya kau bertindak begitu lancang di kota iblis dosaku. Suaranya bagaikan suara langit, seolah-olah langit sedang marah. Ekspresi Su Weying dan Si Feng berubah setelah mendengar suara ini. Ekspresi panik muncul di wajah Su Weying yang cantik dan dingin, sementara senyum dingin di wajah Si Feng menjadi semakin pekat. Si Feng dan Su Weying tentu saja akrab dengan suara itu. Dalam setiap pertempuran putra surgawi, pemilik suara ini bertanggung jawab atas situasi keseluruhan dan mengumumkan hasilnya. Si Feng tidak akan pernah melupakan bagaimana dia menolak untuk berlutut ketika dia melihat tiga penguasa iblis jahat di istana iblis dosa. Orang inilah yang memaksanya untuk berlutut. Penjaga kiri dari tiga penguasa iblis jahat, yang mulia iblis. Su Weying berseru lagi sambil melaporkan nama orang itu. Di dalam kehampaan, kabut iblis mengepul dan memenuhi langit. Di dalam kabut iblis, Si Feng dan Su Weying melihat dua sosok perkasa. Melihat dua sosok gelap di kabut iblis, Su Weying berseru lagi, suara pelindung kiri, yang mulia iblis, baru saja datang dari void. Sekarang, dua bayangan iblis telah muncul. Ini, ini berarti bahwa pelindung kanan, Molin, telah datang. Setelah melihat dua bayangan iblis itu, wajah Su Weying dipenuhi kepanikan. Namun, dia mendengar tawa acuh-ta'acuh di sampingnya. Haha, waktu yang tepat. Kau, Su Weying kembali melontarkan kata, kau padanya. Pada saat ini, para prajurit iblis dan jenderal iblis di sekitar alun-alun berlutut ketika mereka melihat dua bayangan iblis di void. Mereka berteriak, Salam, pelindung kiri, pelindung kanan. Salam, penjaga kiri, penjaga kanan. Salam, penjaga kiri, penjaga kanan. Teriakan keras bergema di alun-alun seperti longsoran salju. Meskipun banyak orang telah tewas di bawah serangan ular limali, bahkan lebih banyak orang yang hidup. Berdasarkan teriakan itu, masih ada puluhan ribu prajurit iblis berbaju besi hitam yang mengepung alun-alun. Karena keributan di alun-alun, seluruh kota iblis berdosa menjadi waspada. Pada saat ini, banyak orang sedang melihat ke alun-alun, berdiskusi dan berspekulasi. Apa yang terjadi di Devil Altar Square hari ini? Begitu banyak prajurit iblis dan jenderal iblis telah dimobilisasi ke sana. Sekarang, sekarang, bahkan yang mulia iblis dan yang mulia iblis telah muncul. Untuk bisa membuat kedua pelindung ini muncul, mungkinkah ada monster tak tertandingi dari hutan dosa yang datang ke kota iblis berdosa kita melalui saluran spasial. Seorang jenius yang pernah keluar dari hutan dosa berkata secara diam-diam. Mendengar perkataannya, seseorang di sampingnya berkata, baru saja, sepertinya aku mendengar suara gemuruh binatang buas yang datang dari sana. Kalau memang betul itu makhluk buas, pasti tidak mudah. Namun, memangnya kenapa kalau tidak sederhana? Apakah ia masih bisa berlaku kejam di kota iblis penuh dosa kita? Mengapa kau tidak pikirkan siapa yang menguasai wilayah kota iblis penuh dosa kita? Pada saat ini, Si Feng, yang berdiri dengan bangga di altar kuno, akhirnya bergerak. Dia terbang dan mendarat di kepala ular hijau di tengah. Naiklah ke langit, Si Feng berkata dengan acu-ta'acu, mengeluarkan perintah ketubuh ular limali. Itu kamu, itu sebenarnya kamu. Pada saat ini, pelindung kiri, Demon Venerable, melihat sosok putih itu dan berteriak dingin. Suaranya yang agung bergema di kota iblis berdosa. Siapa dia? Pelindung kanan Molin bertanya kepada Demon Venerable di sampingnya. Sepertinya sang penjaga kanan Molin tidak menyaksikan pertarungan bakat tertinggi tahun ini dan tidak tahu siapa sosok putih itu. Sang Raja Iblis memperkenalkan sosok putih itu kepada Molin, sang juara pertarungan bakat tertinggi tahun ini, Si Feng. Oh, itu dia, mendengar perkataan Demon Venerable, Molin berseru pelan. Meskipun dia belum pernah melihat Si Feng sebelumnya, dia tahu nama Si Feng. Kemudian, Molin berkata, ku dengar simu telah mewariskan seni dewa perang kotir kepada orang ini. Benar sekali, Sang Raja Iblis menganggupkan kepalanya sedikit. Di kota iblis berdosa, orang-orang di kota itu melihat sosok besar muncul dari alun-alun altar iblis. Seruan terkejut kembali terdengar. Makhluk buas. Sebenarnya ada makhluk ganas yang tak tertandingi di kota iblis penuh dosa kita. Apa, sungguh binatang iblis yang kuat? Aura yang sangat kuat. Para penjaga kiri dan kanan datang secara pribadi untuk menaklukkan makhluk buas ini. Mungkinkah, mungkinkah makhluk buas ini adalah binatang iblis setengah dewa bintang 9? Mendesis, binatang iblis setengah dewa bintang 9. Lihat, sepertinya ada seseorang yang berdiri di atas makhluk buas ini. 1808. Pada saat ini, di bawah tatapan puluhan ribu orang, ular berkepala lima yang menjulang ke langit menjadi satu-satunya benda di dunia ini. Kemudian, sosok putih yang berdiri dengan gagah di atas kepala ular hijau itu menjadi pusat perhatian. Seseorang tengah berdiri di atas binatang buas seperti itu. Siapa dia? Dia sangat kuat. Binatang yang tak tertandingi? Mungkinkah itu tunggangan orang ini? Ya Tuhan. Ini, lelaki ini, sosok ini, kenapa dia terlihat begitu familiar? Ini, ini, itu dia, itu dia. Tiba-tiba, seseorang sepertinya mengenali sosok putih itu. Adegan dari beberapa bulan lalu melintas di benaknya seperti kilat. Itu dia, itu dia. Ya, itu dia. Itu dia. Kemudian, serangkaian seruan terdengar di kota iblis nefas. Satu persatu, orang-orang mengenali sosok yang berdiri dengan gagah di atas binatang buas itu. Si Feng, Si Feng, iblis yang tak tertandingi di generasi ini. Dia adalah juara pertempuran bakat surgawi tahun ini. Dia mengalahkan Lin Yu. Pada saat ini, seseorang akhirnya memanggil nama orang itu dan mengungkapkan asal-usulnya. Si Feng. Si Feng. Itu benar-benar Si Feng. Dia adalah jenius nomor satu generasi ini di nefas abis, Si Feng. Si Feng. Setelah berada di hutan nefas selama beberapa bulan, Si Feng telah kembali. Dia bahkan membawa binatang buas ini bersamanya. Si Feng benar-benar menaklukkan binatang buas seperti itu. Si Feng mengendalikan binatang buas itu untuk terbang. Apa? Apa yang sedang dia coba lakukan? Di tengah keheranan mereka, beberapa orang tiba-tiba menyadari sesuatu dan terkejut sekali lagi. Si Feng. Apakah kau pikir kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan di kota iblis nefas hanya karena kau telah menaklukkan binatang setengah dewa bintang sembilan? Pada saat ini, suara yang sangat kuat terdengar lagi. Pelindung iblis kiri berbicara dengan dingin kepada orang-orang di bawah. Huff. Pelindung kanan Molin mendengus dingin dan berkata dengan dingin, Kamu, Si Feng, Si Feng, berani memberontak. Kau sedang mencari kematian. He he. Di atas kepala ular hijau, Si Feng terkeke saat mendengar kata-kata mereka. Apakah aku, Si Feng, memenuhi syarat untuk bertindak lancang di kota iblis nefasmu, kalian berdua antek akan segera mengetahuinya. Kalian berdua antek akan segera tahu. Kalian berdua antek akan segera tahu. Kata-kata terakhir Si Feng bergema di seluruh kota iblis nefas. Pada saat ini, ekspresi wajah orang-orang di kota Sin Vien yang menatap ke langit berubah drastis. Orang ini, orang ini, Si Feng ini beraninya menyebut raja iblis dan pelindung Molin sebagai dua antek. Ini, ini benar-benar melawan langit. Ini Si Feng. Si Feng, siapa yang memberinya nyali melakukan hal itu? Apakah binatang buas di bawahnya? Di kota iblis nefas kita, selain tiga raja iblis yang agung, dua orang yang paling dihormati adalah raja iblis terhormat dan pelindung Molin. Si Feng ini benar-benar berani menghina mereka. Si Feng ini, mengandalkan fakta bahwa dia memenangkan pertempuran bakat luar biasa dan menaklukkan binatang buas, bukankah dia terlalu tidak bermoral? Bodoh sekali. Beraninya dia menghina kedua pelindung itu. Si Feng ini benar-benar bodoh. Dia adalah bakat luar biasa nomor satu. Dela Bintang Sembilan tidak dapat dihina. Sepertinya Si Feng tidak akan mampu bertahan hidup hari ini. Bakat luar biasa generasi ini akan segera tumbang. Seperti, seperti yang diharapkan. Tidak ada hal di dunia ini yang orang ini tidak berani lakukan. Dia benar-benar. Su Weying, yang masih berdiri di altar kuno, bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Huff. Tiba-tiba, Si Feng mendengar dua dengusan marah. Tak lama kemudian, ia merasakan dua kekuatan tak tertandingi dan tak terlihat tiba-tiba turun dari kabut iblis yang bergulung-gulung di langit. Mereka dengan keras menekan dirinya dan ular besar limali. Kedua pelindung itulah, Demon Honorable dan Molin, yang menyerangnya dengan marah pada saat yang sama. Dihadapkan dengan dua kekuatan yang tak tertandingi, Si Feng menyeringai dengan jijik. Dong. Tiba-tiba, suara lonceng yang dalam dan keras, yang sepertinya berasal dari zaman kuno, terdengar dari tubuh Si Feng. Kekosongan itu segera mulai mendidih karena bunyi lonceng itu. Ini, ini, ini. Di tengah kabut iblis yang mengepul, dua gelombang seruan terkejut terdengar. Dua gelombang seruan itu tentu saja berasal dari dua sosok iblis. Pada saat ini, mereka sudah merasakan bahwa mereka berdua, yang menyerang dengan ganas pada saat yang sama, telah dihancurkan oleh suara bel itu. Benar, benar senjata ilahi. Mo, mungkinkah bocah ini telah memperoleh senjata ilahi sejati? Suara lonceng tadi adalah senjata ilahi sejati. Tepat saat itu, pelindung kiri, yang terhormat iblis, berseru lagi. Demon Honorable mengira bahwa mereka berdua telah menyerang dengan kekuatan yang tak tertandingi dari seorang demigod bintang sembilan. Oleh karena itu, hanya senjata ilahi sejati yang dapat menghancurkan kekuatan mereka secara instan. Benar, senjata ilahi sejati. Seru Mo, Lin. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Demon Honorable. Kemudian, Mo, Lin berbicara lagi, hanya ada beberapa senjata ilahi sejati di dunia ini. Aku tidak menyangka kau akan mendapatkannya. Keberuntungan macam apa ini? Mo, Lin. Karena bocah ini memiliki senjata ilahi sejati, ayo serang bersama dengan serangan terkuat kita dan bunuh bocah ini. Pada saat itu. Heh, itu benar. Pada saat itu, senjata ilahi sejati ini akan dikendalikan oleh kita berdua. Bocah ini hanya seorang demigod realem bintang tujuh. Jika kita menggunakan kekuatan penuh, kita pasti bisa membunuhnya. Memikirkan senjata ilahi sejati, yang terhormat iblis dan Mo, Lin menjadi bersemangat pada saat yang sama. Pada level mereka, keinginan untuk menjadi lebih kuat lagi pada dasarnya sangat sulit. Alam dewa sejati hanya ada dalam legenda ilusi. Di dunia ini, sudah tidak ada seorang pun yang bisa melangkah ke dalamnya. Selain melangkah ke alam ilahi sejati, tujuannya adalah untuk memperoleh keterampilan bertarung dan senjata yang menantang surga. Jika mereka berdua bisa mendapatkan senjata ilahi sejati, kekuatan bertarung mereka pasti akan melambung tinggi ke langit. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara langit dan bumi. Oleh karena itu, melihat bahwa si Feng mungkin memiliki senjata ilahi sejati, bagaimana mungkin mereka tidak gembira. Berpikir untuk mengambil senjata ilahi sejati bagi diri mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak gembira. Kemudian, dua aura yang tak tertandingi muncul dari dua sosok yang seperti iblis. Kabut iblis yang mengerikan yang mereka hadapi tiba-tiba seperti tsunami hitam besar yang bergulung-gulung dengan gila. Pada saat berikutnya, pedang iblis hitam yang besar dan tengkorak iblis hitam yang besar terbentuk dalam kabut iblis yang mengerikan. Hah! Hah! Dua suara gemuruh bergema, seolah surga tengah murka. Di bawah dua raungan itu, pedang iblis kegelapan dan tengkorak iblis kegelapan bergetar hebat dan jatuh ke tanah. 1809. Pedang iblis kegelapan, tengkorak setan gelap, apakah, apakah ini dimen venerabel legendaris dan serangan terkuat molin, pedang iblis pemusnahan dan tengkorak iblis pemusnahan? Ya, pasti begitu. Siapa yang mengira bahwa leluhur iblis dan molin, dua penjaga, benar-benar akan menggunakan dua serangan ini pada si Feng dan makhluk jahatnya. Kedua kemampuan pamungkas ini dikabarkan berada pada level demigod bintang 8. Si Feng dan makhluk jahatnya tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Pemenangnya telah diputuskan. Begitu pedang iblis pemusnah dan tengkorak iblis pemusnah digunakan, banyak orang tidak dapat menahan gemetar. Ini adalah kekuatan dari iblis surgawi. Iblis surgawi. Oh, aduh-aduh-aduh. Aduh, melihat dua kekuatan tak tertandingi jatuh dari langit, ular besar lima li juga meraung hebat. Bahkan ia bisa merasakan bahaya yang mendekat. Si Feng menatap dingin ke arah pedang iblis dan tengkorak iblis pemusnahan. Dia berkata kepada ular lima li, diam, makhluk jahat. Kemudian, cahaya kemasan yang agung bersinar di atas si Feng. Cahaya kemasan itu langsung menghilang, memperlihatkan lonceng emas besar yang berputar perlahan. Itu adalah lonceng ilahi kaisar surgawi. Hancurkan, teriak si Feng. Dong, di bawah teriakan si Feng, lonceng ilahi kaisar surgawi tampaknya telah dihantam oleh kekuatan yang dahsyat. Lonceng itu berdering lebih keras dari sebelumnya. Saat suara lonceng bergema, pusaran emas raksasa muncul di atas lonceng ilahi kaisar surgawi. Pada saat berikutnya, pedang iblis pemusnahan dan tengkorak iblis pemusnahan jatuh ke pusaran emas. Di bawah pengawasan orang banyak, serangan legendaris kedua penjaga langsung ditelan oleh pusaran emas besar. Adapun pusaran emas itu masih berputar perlahan di atas lonceng emas. Ini, bagaimana ini mungkin? Pedang iblis pemusnahan dan tengkorak iblis pemusnahan hancur setelah jatuh ke pusaran emas. Bagaimana ini mungkin? Rumornya, ini adalah kemampuan iblis terkuat yang dimiliki kedua penjaga. Ini, lonceng emas ini benar-benar telah menelan serangan terkuat kedua penjaga. Artefak tingkat apa ini? Ini, ini. Bahkan pendeta iblis dan Molin yang tengah mengawasi kabut iblis pun terkejut. Serangan terkuat yang pernah mereka berdua lepaskan ternyata hancur begitu saja. Ini seperti mimpi bagi mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan kita bisa dihancurkan semudah itu? Bagaimana mungkin? Penjaga kanan Molin masih berteriak bahwa itu tidak mungkin. Dia tidak dapat menerima bahwa pedang iblis pemusnah dan tengkorak iblis pemusnah telah dihancurkan. Itu senjata dewa sejati. Inilah kekuatan senjata dewa sejati. Lin, ayo mundur. Pada saat ini, pendeta iblis pelindung kiri berkata kepada Molin. Dia telah menyadari kekuatan senjata pertempuran dewa sejati yang legendaris. Awalnya, dia mengira bahwa pihak lain hanyalah seorang demigod bintang tujuh. Dengan kerja sama mereka berdua, mereka seharusnya bisa membunuhnya. Demon Venerable Sifeng memiliki Five-Headed Giant Snacket dan itu akan merepotkan. Namun, dia tidak menyangkat rugat weapon begitu kuat. Ketika iblis terhormat iblis selesai berbicara dengan Molin, Iblis terhormat 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 iblis terhormat. Demon Venerable pelindung kiri siap melarikan diri. Setelah leluhur iblis terbang ke dalam kabut iblis, dia tidak melihat sosok iblis lainnya. Pelindung lainnya, Molin, tidak terbang ke atas. Sebaliknya, dia membawa kabut iblis bersamanya saat dia terbang ke bawah. Ini, ini. Demon Venerable terus berlari ke atas. Ketika dia melihat pemandangan di bawah, wajahnya berubah. Dia secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Molin. Segera setelah itu, sang iblis terhormat meraung, Lin Tua. Kembali, kembali dengan cepat, kekuatan senjata dewa sejati bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Raungan Demon Venerable bergema di seluruh kota iblis jahat. Dan ketika mereka mendengar tiga kata, senjata dewa sejati, wajah orang-orang di kota mulai berubah drastis. Setelah itu, banyak tatapan mata terpusat pada lonceng emas besar yang melayang di udara. Senjata dewa sejati, apakah ini senjata dewa sejati yang legendaris? Senjata dewa sejati, tidak, tidak heran. Bahkan pedang iblis pembasmi dan boneka iblis pemusnah ditelan oleh kekuatan senjata dewa sejati. Dengan senjata dewa sejati, ia menelan serangan terkuat dari dua dewa bintang sembilan. Senjata dewa sejati bahkan lebih kuat daripada legenda. Apa-apaan keberuntungan si Feng ini. Dia tidak hanya menaklukkan binatang buas yang tak tertandingi, tetapi dia juga memperoleh senjata dewa sejati. Mungkinkah dia adalah protagonis legendaris? Orang-orang di kota iblis jahat berseru kaget. Akan tetapi, bayangan iblis yang satu lagi bukan hanya tidak berhenti menghadapi auman raja iblis, melainkan malah jatuh lebih cepat dari sebelumnya. Oh, mengapa? Melihat senjata dewa sejati di depan mata anda, anda tidak dapat menerimanya. Hahaha, si Feng terkekeh saat melihat sosok iblis yang bergegas mendekat. Kemudian si Feng berkata, Kalau begitu, kau boleh pergi dan mati. Ketika si Feng mengucapkan kata-kata itu, pusaran emas raksasa yang berputar perlahan mulai berputar ke atas menuju kabut iblis yang melonjak ke bawah. Dalam sekejap, pusaran air emas raksasa bertabrakan dengan kabut iblis. Senjata dewa sejati. Senjata dewa sejati. Aku, Molin, harus mendapatkannya. Saya sudah lama mendambakannya. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya akan menyesalinya di kemudian hari. Senjata dewa sejati ini akan menjadi milikku, Molin. Tidak seorang pun boleh memilikinya. Penjaga Molin yang berada di kabut iblis, memasang ekspresi fanatik dan gila di wajahnya. Senjata ajaib dewa sejati telah membuat kepala Molin menjadi gila. Di bawah tatapan semua orang, kabut iblis bertabrakan dengan pusaran air emas dan ditelan oleh pusaran air emas. Seolah-olah kekuatan demon mis tidak berada pada level yang sama dengan pusaran air emas. Ah, di dalam kabut iblis, Molin membuka mulutnya dan meraung bagaikan binatang buas. Meskipun kabut iblis ditelan oleh pusaran air emas, tubuh Molin tidak berhenti bergerak. Semua kekuatan di tubuhnya terkumpul di tangan kanannya. Kemudian, Molin meraung lagi, gerakan pembunuh iblis yang mengamuk, serangan iblis ilahi, pembunuh dosa iblis surgawi. Di tangan kanan Molin, ada bayangan besar yang tampak seperti iblis surgawi. Seolah-olah dewa iblis surgawi telah muncul dan berdiri dengan bangga di alam semesta, memandang dunia. Kemudian, tinju kanan bayangan iblis surgawi yang muncul di tangan kanan Molin menghantam pusaran air emas itu dengan ganas. Surgawi, pembunuhan dosa setan surgawi. Pada saat itu, wajah demon venerable berubah drastis. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan dia berseru kaget. Sosok seperti iblis yang hendak melarikan diri itu tiba-tiba berhenti pada saat ini. 1810 Alasan mengapa iblis terhormat tidak percaya adalah karena dia tidak menyangka Molin telah menguasai jurus pembunuh dosa iblis surgawi. Heavenly Demon Sin Kill merupakan salah satu kahlian unik yang dimiliki oleh Army Destroying Demon Master. Iblis terhormat telah melayani tiga master iblis selama bertahun-tahun dan dia tentu tahu bahwa master iblis penghancur tentara tidak akan pernah mewariskan keahlian unik dewa setengah bintang sembilan kepada orang lain. Sekarang Molin telah menggunakan keterampilan unik itu, itu berarti dia telah diam-diam mempelajari keterampilan unik itu. Ini adalah tindakan pengkhianatan dan bitah, tindakan pemberontakan. Jika ketiga master iblis tahu tentang ini, Molin kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman mati. Iblis terhormat pun mengetahui kekuatan iblis surgawi Sin Kill dan dia berhenti melarikan diri. Awalnya, dia mengira bahwa dengan kekuatannya dan Molin, mereka tidak akan mampu bersaing dengan senjata dewa sejati yang legendaris. Namun, dia tidak menyangka Molin tidak dapat menahan godaan senjata dewa sejati dan menggunakan pembunuh dosa iblis surgawi di langit di atas kota iblis dosa. Segera setelah itu, Molin mengangkat tangan kanan bayangan iblis surgawi yang besar dan membombardir pusaran air emas itu dengan keras. Boom! Suara ledakan yang tampaknya dapat menghancurkan seluruh dunia tiba-tiba terdengar. Di bawah ledakan yang tiada taraf ini, bukan hanya udara antara langit dan bumi yang mendidih, tetapi bahkan kota iblis nefas di bawahnya pun mulai bergetar. Di kota iblis, ekspresi orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran berubah drastis. Di bawah ledakan dan kekuatan pembunuh tak terlihat yang menyelimuti mereka, wajah mereka dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Namun, pada saat berikutnya, leluhur iblis yang melayang di udara, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa serangan Molin, pembunuh dosa iblis surgawi, telah mendarat di pusaran emas. Namun, pusaran emas itu tidak berfluktuasi sama sekali. Bukan hanya iblis terhormat, bahkan Molin yang telah menggunakan keterampilan unik itu pun tidak percaya. Serangannya adalah Heavenly Demon Sin Kill, skill unik demigod bintang 9, Heavenly Demon Sin Kill. Pada saat berikutnya, pusaran air emas menelan tangan kanan Molin. Setelah tinju kanannya ditelan, bayangan iblis surgawi yang memandang dunia langsung menghilang dari kekosongan. Kemudian, saat pusaran air emas terus menyapu ke atas, tubuh bagian bawah, dada, dan leher Molin semuanya ditelan oleh pusaran air emas. Di hadapan pusaran air emas, Molin tampaknya tidak mampu melawan sama sekali. Matanya terbuka lebar dan keterkejutan di wajahnya bertambah. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari betapa mengerikannya pusaran air emas dan senjata dewa sejati itu. Ah, tidak, Molin mengeluarkan suara gemuruh yang sangat tidak rela. Pada saat ini, wajah, dahi, dan seluruh tubuhnya telah ditelan oleh pusaran emas. Lin Tua, pelindung iblis lainnya berteriak sambil melihat Molin ditelan oleh pusaran emas. Selama bertahun-tahun, mereka berdua telah menjadi pelindung tiga penguasa iblis agung, dan hubungan mereka sangat dalam. Belum lama ini, dia minum-minum dan mobrol riang dengannya, tetapi sekarang, dia telah ditelan oleh pusaran emas. Saat dia ditelan pusaran air emas, pendeta iblis secara alami menyadari nasib Molin. Lalu, demonik honor yang berhenti di langit, tiba-tiba bergerak dan melesat ke atas lagi. Pada saat ini, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Heh, kalau sudah berhenti, kenapa malah kabur lagi? Pada saat ini, pendeta iblis tiba-tiba mendengar suara tawa samar dari langit di atasnya. Ketika sang raja iblis sedang terkejut, ia melihat sosok putih yang seharusnya berada di bawahnya secara misterius telah muncul di atasnya, menghalangi jalannya. Si Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak tenang. Dia menyeringai mengejek saat dia menatap pendeta iblis. Anda, ketika pendeta iblis melihat si Feng, dia menghentikan langkahnya dan mengucapkan kata, kamu, dengan dingin. Sang iblis terhormat tidak menyangka bahwa orang yang dulunya bagaikan semut di matanya, orang yang dapat dengan mudah ia hancurkan sampai mati, kini berdiri gagah di atas kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi seperti itu. Perasaan semacam ini membuatnya merasa seolah-olah sangat tidak nyata. Pada saat ini, pendeta iblis telah muncul. Dalam sekejap, kekuatan yang tak tertandingi dan tak terlihat muncul di sekelilingnya dan menghalangi jalannya. Si Feng, pendeta iblis mengucapkan nama ini dengan dingin sambil menatap orang di langit. Kemudian, Si Feng membuka mulutnya dan berkata, Ben Sao tidak lupa betapa hebatnya dirimu di istana iblis berdosa hari itu. Saat itu, dia tidak berlutut di hadapan ketiga lelaki tua itu dan memaksanya untuk berlutut. Si Feng melawan dengan sekuat tenaga dan mengatakan kepadanya bahwa suatu hari, dia akan membuat orang ini membayar harganya. Nah, hari itu tiba. Pendeta iblis tentu saja tidak lupa apa yang telah dilakukannya kepadanya hari itu. Tentu saja, dia tahu bahwa Si Feng sedang berbicara tentang apa yang terjadi hari itu. Pendeta iblis segera membuka mulutnya dan berkata kepada Si Feng, Si Feng, kau tidak berlutut di hadapan tiga penguasa iblis hari itu. Sebagai pelindung kiri, tentu saja aku harus melakukan hal yang sama. Saya tidak punya pilihan. Oh, begitu, mendengar perkataan pendeta iblis, Si Feng mencibir dan bertanya, apa yang akan terjadi jika kamu tidak melakukan itu? Ini, mendengar kata-kata Si Feng, pendeta iblis terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Apa yang akan terjadi seandainya dia tidak melakukan hal itu? Tentu saja, tidak akan terjadi apa-apa jika dia tidak melakukan hal itu. Dia adalah pelindung kiri dari tiga master iblis dan memiliki status yang terhormat. Alasan dia melakukan itu bukan karena tiga master iblis memintanya, tetapi karena seseorang berani tidak berlutut di hadapan tiga master iblis. Bagi pendeta iblis, itu sama saja dengan meremehkan tiga master iblis dan tidak menghormati tiga master iblis yang agung. Sebagai pendeta iblis, tentu saja dia tidak tahan. Setelah jeda sebentar, pendeta iblis segera berkata kepada Si Feng, Si Feng, kamu seharusnya tahu bahwa aku bisa saja membunuhmu hari itu di istana iblis berdosa. Namun, aku tidak melakukan apapun kepadamu karena Si Mu, kan? Aku akan mengampuni nyawamu. Si Mu, mendengar pendeta iblis menyebut nama Si Mu, ekspresi Si Feng sedikit berubah. Si Mu adalah orang yang telah memberikan keterampilan ilahi kuno, seni dewa perang petir. Selama periode ini, Si Feng telah menggunakan keterampilan ilahi kuno ini untuk membunuh lawan-lawannya berkali-kali agar dapat bertahan hidup. Dapat dikatakan bahwa Si Mu telah menyelamatkan hidupnya selain memberikan keterampilan ilahi kuno kepadanya. Tentu saja, Si Feng tidak akan melupakan orang seperti itu. Namun, Si Mu adalah Si Mu dan pendeta iblis adalah pendeta iblis. Pada saat ini, ekspresi Si Feng berubah dan dia mengulangi kata-kata pendeta iblis, kau membiarkanku hidup. Haha.